saya banyak sama anda saya tanya sama anda yaudah lah saya mau sholat ya ya kuliahkan dulu tanya mana tunjukkan hasil berumur 17 tahun kalau tidak mendengarkan salamu sendiri belum mana ada kemana harusnya mana nomor berapa berapa dengerin 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 sekali lagi ya saya bilang nah saya tanya sama saya minta anda menjelaskan data 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 coba kalau bisa diam mereka itu muslim anda membantu entah kalau para nabi itu muslim para nabi itu tunduk patuh kepada satu Tuhan pencipta alam semesta anda bantah kalau bukan muslim saya pengen tahu menurutmu keyakinannya apa dia kalau tidak muslim coba jawab jangan jangan sensus anaknya berapa nanti repot jangan-jangan nomor sepatunya juga nanti berarti kau nggak tahu Anabel kau kau faham nggak nggak usah ajarin kita kita sudah jauh lebih tahu daripada kamu sebelum kamu tahu kita udah jauh lebih tahu kamu mau ngajarin anak keturunan orangnya sudah belajar lama ini sekarang masalahnya kau kau mungkin berbelajar dua hari yang lalu kami udah lama di sini berdiskusi tentang agamamu ya udah ya udah lah jangan bermain kata main hati aja nanti di room lain udah 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 kalau udah nggak ada jawaban agama apa tuh agama agama itu ajaran mengenal kepada semua pencipta yang menerima petunjuk dari para orang-orang suci para nabi dengan menerima wahyu Tuhan petunjuk Tuhan bang Abi izin Ustadz saya mungkin minta izin dulu turun karena ada aktivitas ini juga mau masuk salat zuhur mungkin Bang Abi bisa bantu turunkan saya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah berbagi ilmu di sini mohon maaf ada jika ada kesalahan kata Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masih berani datang kau besok mungkin kamu mengenal juga itu beberapa bulan ini ya kita ini dari 2009 sudah ini kamu mau ngejarin keturunan Ibrahim nanti kalau kalau kita kalau berbicara keturunan Ibrahim itu nanti akan sampai kepada Nabi Muhammad tidak akan sampai kepada Paulus ya jangankan dari sampai kepada Ibrahim kita umat Islam berbicara tentang keturunan sampai keturunan sampai kepada Nabi Adam Nabi pertama saja bisa coba kamu bisa enggak menjelaskan masaknya Paulus yang pembawa ajaran Kristen itu bang ini bang ini di milih CS CS Renardo Renardo bisa enggak kamu menjelaskan tuh keturunan pembawa agama Kristen itu si Paulus ya silsilahnya sampai dimana Bapaknya Paulus siapa jangan dulu sampai kau kakakmu yang yang puluhan ini ya puluhan generasi satu generasi aja Bapaknya Bapak kau itu siapa karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal lima ayat sorry Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke 44 empat iblislah yang menjadi Bapakmu dan kamu ingin mengikuti segala keinginan Bapakmu itu nah Bapakmu itu ya silsilahnya tahu enggak kamu jangan kamu berbicara silsilah yang nantinya sampai kepada Rasulullah ya karena Rasulullah itu kan anaknya Ismail eh keturunan Ismail kan mau ngajarin lagi mau ngajarin lagi terlalu banyak mulut kau itu tanpa ilmu kau itu kayak ngajarin-ngajarin berenang ke ikan gitu loh paham gak ngototnya setengah mati enggak tahu apa-apa kamu maaf ya kamu seperti katek dalam tempurung tapi kamu ngototnya minta ampun begini Abraham punya dua anak ya Abraham punya dua anak yaitu Ishak dan Ismail Ishak ini menurunkan 12 suku Israel Ismail ini di tanah Arab sana itulah keturunannya sampai menurun kepada Rasulullah nah kalau Kristen ini dari mana bro Kristen dari mana coba pikir-pikir paling dia dari patikan sana kan Roma sana Roma Yunani makanya Biblemu itu berbahasa Yunani jangan kau terlalu masuk ke dalam pengajaran Yahudi ya kalian itu bukan siapa-siapa coba sadar itu 12 suku Israel ingat kata Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang hanya ya garis bawahi kata hanya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari suku Israel jadi Nabi Isa itu atau Yesus diutus itu untuk mengembalikan ajaran Taurat Musa jadi makanya dia bilang aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel kalau Kristen dari mana coba Yesus terangkat baru muncul si Paulus ini si Paulus botak yang mencetuskan tentang Kristen para pengikut mula-mula ya pengikut Kristen itu disebut oleh Paulus itu Kristen ya Paulus yang menyematkan nama itu jadi Yesus itu kau cari di seluruh Bible ya dimana Yesus menyebut kata Kristen gak ada kalau di dalam Al-Quran sangat jelas ya di Al-Ma'idah surat Al-Ma'idah ayat 3 Al-Ya'umma akmaltu lakum dinakum wa atsmamtu alaikum ni'mati waraditulakumul islama dina hari ini telah ku sempurnakan agamamu telah ku cukupkan nikmatku bagimu dan telah ku ridhoi Islam ingat ya telah ku ridhoi Islam menjadi agamamu jadi itu ya kalau Yesus gak ada menyebut kata Kristen karena Yesus itu dia taat dan patuh dengan ajaran-ajaran Taurat Musa umur 8 hari dia di hitam di Islam kadisunat kemudian dia diserahkan di Baik Suci gak ada dia mengenal-mengenal ajaran-ajaran nyanyi-nyanyi di gereja gak ada itu ajaranmu bersumber dari Roma Yunani Biblemu Bible original text Biblemu itu berbahasa Yunani itu dulu kau pahami jangan terlalu menyentuh ke Yahudi sana ya kalian gak ada di situ kalian malah lambang sakral kalian itu salib bagi orang Yahudi itu lambang kutukan lambang kutukan jadi kalau mereka ya kalau orang-orang Kristen siarah ke Yerusalem sana itu gak boleh pakai salib gak boleh masuk ke Bethlehem itu di sana itu pakai salib di apalagi tembok ratapan ya Bible harus ditanggalkan karena bagi mereka salib itu lambang kutukan sementara kalian apa? salib itu adalah lambang keselamatan itu kan beda jauh antara langit dan bumi jadi itu dulu paham ya sebelum kamu mengorek-ngorek tentang agama Abrahamaik ini ya Islam dan judaism kalau Kristen itu entahlah dari mana ya dari Roma sana gitu ya Annabel ya belajar lebih banyak Nabi Salomo sama Nabi Daud akamanya apa ya eh dibilangin Islam Islam koplak kau itu Salomo Salomo aduh aduh kasihan sekali ada tamu eh kamu yang kasihan Salomo itu siapa? keturunan dari siapa itu ya? jadi Annabel jadi agamanya apa menurutmu? kau bisa buktikan agamanya apa coba coba apa agamanya dikatakan Daud dan Salomo coba iya jadi biar saya terangkan ya artinya izinkan saya berbicara ya Ayo Google Google dulu sampe ini ini aja ceritakan ceritakan nyambungnya Kristen itu dengan judaism nyambungnya dimana itu coba ceritakan sampe nyambungnya iya yang pertama Nabi bentar-bentar Musa itu bentar-bentar Annabel emang kamu itu dari emang Nabi Musa itu nabi-nabi kamu ya justru karena itu saya tidak mau mendikotomedia Kristen oh ya udah berarti dikotomi sebagai Kristen kan eh dikotomi itu apa sih dikotomi itu apa eh kau itu Annabel dengar ya Annabel kau jangan menggunakan istilah-istilah itu kalau kau enggak enggak paham kenapa enggak paham ya mungkin apa itu itu dikotomi itu apa dikotomi itu apa menggunakan istilah teologis kau sendiri tidak paham so-so-an kau itu dikotomi apa dikotomi enggak Anda tidak tahu bersajelaskan dikotomi itu apa saya tanya dulu jangan dulu menggunakan kata dikotomi dikotomi itu apa so-so-an kau mau so-so-i interlek apa apa itu dikotomi Enggak Anda kalau tidak tahu bersajelaskan dikotomi itu apa jawab aja banyakan baki kalau ini anda tidak tahu bersajelaskan gitu ya apa tapi jawab langsungnya tanya apa so-so-an hati satu kalau orang-orang saya baru sebentar aku mau sholat aku kalau satu ini ya anda tidak tahu arti dikotomi biar saya jelaskan diskusi ilmu itu Anabel begitu ditanya langsung dijabarkan langsung dikotikasi definisinya enggak tahu saya kalau tidak tahu jangan googling dulu jangan googling dulu kalau itu apa artinya tahu udah tahu kami kau enggak tahu berarti karena kau enggak enggak langsung jelaskan kalau kau enggak tahu enggak tahu gitu kau yang enggak tahu karena kau enggak bisa langsung definisikan Oke coba definisikan apa karena saya enggak mau menjawab kalau enggak ditanya tadi udah ditanya itu tadi ditanya atau enggak bisa juga langsung menjustifikasi tadi udah ditanya jawabannya apa langsung udah deh udah deh jangan langsung inter jangan dikotomi itu langsung menkotak-kotakkan membagi-bagi gini aja gini aja ya kamu terlalu cerewet gini coba tunjukkan data di Biblemu dimana Yesus menyebut kata Kristen satu aja ya kalian orang Kristen kan coba tunjukkan satu aja kau tahu cerewet tunjukkan data di Biblemu mana Yesus menyebut kata Kristen sebutkan dimana tunjukkan kalau enggak ada berarti Yesus tidak mengenal Kristen tunjukkan pembahasan kita tunjukkan ini sih kebanyakan ngomong ditanya enggak pernah mau jawab tunjukkan dulu itu enggak kalau mengaku pengikut Yesus mana Yesus mengenal kata Kristen tunjukkan tunjukkan dimana Yesus pernah menyebut kata Kristen tunjukkan tau enggak ada arti dari Kristen itu apa tunjukkan enggak ada enggak ada dimana datanya itu tunjukkan cerewet tau mungkin banyak ditanyakan makin bingung kau tau bagusnya menjawab terlalu banyak kau minyakmu terlalu banyak tapi enggak satu pun kau jawab tunjukkan tunjukkan itu dimana Yesus menyebut kata Kristen langsung dijawab kalau memang kau bisa tahu langsung dijawab jangan banyak kali tep minyaknya tunjukkan tunjukkan datamu terlalu banyak banyak sekali kau ngomong dari tadi tunjukkan data dimana Yesus menyebut kata Kristen ini maluk satu ini tapi isinya kosong dia itu ayo tunjukkan dimana Kristen itu itu wajaranmu berasal dari pagan Roma sana Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen nyanyi-nyanyi di gereja tunjukkan data dimana Yesus menyebut kata Kristen tunjukkan ini orang ini kalau ditanya apa jawabannya apa kita minta data dimana Yesus mengatakan menyebut kata Kristen satu aja nih alil kalau perlu gua pancing nih gua beli satu juta tuh ayat saya tambah unik saya tambah unik silahkan tambah lagi di Bunda Rama satu juta lah dua juta tuh satu ayat lima puluh juta me tunjukkan cepat jangan terlalu dikirim ke rekening saya batu sosok-sosok sosok pinter tunjukkan itu dimana datamu itu batu senjata mau itu pengisian kau kau itu pengikut Paulus botak Yesus tidak pernah menyebutkan Kristen di dalam Bible mu ya pengikut Paulus botak kau itu makanya kau itu makan babi 19 kau makan yang haram kau makan yang haram karena apa kata Paulus semua ciptaan Tuhan itu baik tidak ada yang haram itu kau pengikut kasih kasih ngomong dulu kasih ngomong dulu Bunda kasih ngomong kasihan atunjukkan silakan datanya dasar pengikut Paulus botak kau coba-coba kau baca tidak kisah para rasul 11 26 saya kasih bantu baca KPR 11 26 pasal 11 ayat 26 kalau siang-siang ini yang tunjukkan kecerewetanmu tadi sosok pinter kamu tunjukkan data dimana Yesus menyebut kata Kristen mesti kami bantu dulu baru kau bisa jawab nanti akan aneh jadi berarti kami lebih tahu daripada kau kalau Kristen langsung ditanya kau jawabkan jelaskan ini peluang kesempatanmu menyampaikan tentang ajaran Kristen ada ruangnya ada waktunya kalau banyak kali kalau dibawa banyak yang mau nambah nih Bang Riki Bang Riki dibawa banyak yang mau nambah nih masalahnya tadi dimana Yesus pernah menyebut Kristen satu ayat Umi Umi masalahnya udah dijelaskan secara komplit Ustadz Ali Umi Umi Dini tapi dia ngeyel terus ngeyel terus sekarang pembicinannya mana soal paling benar udah bangsa nggak ada itu nggak ada bahasa yang lain coba ada yang nambah tuh nggak ada nggak ada itu makanya makanya kalau kamu mau belajar buka Bible di dalam kisah para rasul 1126 disitu sudah jelas dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah di Antioquia ya di Yunani di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen Kristen Yesus orang Antioquia Hah? Yesus orang Antioquia malu tuh malu kan imanmu itu Kristen itu tidak dikenal oleh Yesus malu kau terlalu cerewet kau makanya kena kau bentar bunda aku ada tamu aku tinggal dulu ya Ustadz sebentar 15 menit kamu harus tahu sejarah manusia yang kau Tuhan kan itu Yesus itu konon katanya mati terkutuk di kayu salib itu di tahun 33 Masehi sementara Kristen untuk pertama kali disebut di Antioquia oleh Paulus itu di tahun 50 Masehi 17 tahun setelah matinya Yesus makanya Yesus tidak pernah kenal Kristen buktinya dimana di dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 bukan orang yang berseru kepada ku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah yang mengikuti kehendak Bapakku yang ada di sorga nanti pada saat itu kalian akan protes ya Tuhan bukankah kami bernubuat atas namamu mengusir setan dan melakukan muzizat atas namamu baru saat itu Yesus akan berterus terang dan mengusir kalian kata Yesus apa nyah kalian dari hadapanku aku tidak mengenal kalian ayat 23 nya apa kalian pelaku kejahatan kata Yesus kenapa disebut pelaku kejahatan kata Yesus Yesus sudah mewanti-wanti waspada terhadap ragi orang Parisi tapi kamu bandel makanya Yesus di dalam tadi di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan iblislah yang menjadi Bapakmu dan kamu ingin mengikuti segala keinginan Bapakmu itu Yesus mengatakan lagi bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya tapi hatinya jauh daripada aku percuma kalian beribadah kepada aku karena yang kalian ikuti adalah perintah manusia makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 43 aku datang dengan nama Bapak tapi kalian tidak menerimaku tapi pada saat seseorang datang membawa namanya sendiri kalian terima siapa yang dimaksud Paulus baca di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 1 akulah Paulus yang berani terhadap kamu jika ada di belakang kamu tetapi tidak berani tidak berani berhadapan kamu jika kita saling berhadapan ada dari situ besok kau jelaskan tentang Daud dan Salomo itu anabela halal coba aku lagi mau bahas lagi Daud sama Salomo dari situ hah kau mau ngajarin Tadi menertawakan Bang Riki Salomo agamanya apa eh di dalam Al-Quran Salomo itu yang disebut dengan Sulaiman ya kau merasa Salomo itu Kristen kenapa mentang-mentang ada di dalam Bible terus dia Kristen begitu kenapa diam kau bilang Yesus itu Yahudi sejak kapan Yahudi jadi agama kapan Yesus menyatakan dia beragama Yahudi tidak pernah mengikuti pengajaran Tauratnya Musa tidak pernah menjadi pengajaran Yudaisno itu menyebut orang-orang sekarang gimana Anabel kok lari makanya jangan sok paham kau itu merasa paling paham tapi ternyata nol besar cuman kepala kamu doang yang gede sombong aja iya tapi kepala kamu yang gede itu gak ada isinya halo selamat siang siang halo selamat siang iya selamat siang ini pembahasan tentang apa ya topiknya tentang apa ini Kristen bertanya Islam menjawab oh gitu oke oke sekarang ini peki bebas ya pertanyaannya silahkan tapi tapi dari dua sudut pandang ya iya iya nggak saya menurut aku mau nanya ini benar-benar atau enggak gitu sebenarnya Nabi Muhammad itu menikah sama Aisyah itu di usia berapa ya dih bosen sekali jadi ada tiga saya nanya saya jelaskan jadi saya jelaskan ada tiga pendapat kesahian hadis itu tergantung bagi banyak orang yang menggunakan hadis itu karena saya tahu maksudnya ini akan menuduh bahwa Rasulullah itu menikahi Aisyah di usia enam tahun tidak apa-apa ada yang menyatakan itu tapi hadisnya sangat lemah karena hanya tiga kali bentar bu bentar sangat lemah bukan berarti berarti benar kan itu sahih kan denger dulu pak denger dulu denger dulu penjelasannya tadi saya sudah katakan kesahian hadis itu tergantung banyak orang yang menggunakannya dan di apa namanya itu didukung dengan pendapat-pendapat lain pertama ada yang menyatakan bahwa Rasulullah menikahi Sayyidati Aisyah Radilohuan itu di usia enam tahun menikahi artinya menta'rufi Aisyah kemudian hidup tinggal satu rumah itu di usia sembilan tahun dan ini lemah karena yang menggunakan hanya tiga tapi benar gak? denger dulu denger dulu pak penjelasannya belum selesai benar tidaknya nanti Bapak akan tahu belakangan kalau sudah selesai kemudian yang kedua yang lebih kuat dari itu ada yang menyatakan bahwa Rasulullah menikahi Sayyidati Aisyah Radilohuan itu di usia sekitar sepuluh Kang Alif ya nanti yang lebih tahu itu antara pokoknya lebih dari itu antara kalau tidak salah antara sembilan sampai sepuluh tahun itu yang lebih kuat lagi dari hadis yang menyatakan enam tahun nah hadis yang paling kuat ini dikatakan bahwa Rasulullah menikahi Sayyidati Aisyah Radilohuan itu sudah di usia matang antara 17 sampai 18 tahun ini didukung dengan apa? didukung dengan bukti bahwa Sayyidati Aisyah Radilohuan itu turut serta dalam Perang Uhud dan Rasulullah menikahi Aisyah setelah Perang Uhud ya Perang Uhud ini ada ketetapan pada saat itu pemerintah pada saat itu wanita yang ikut perang harus berusia cukup seperti itu sekalipun nih sekalipun ada tuduhan daripada pembenci Rasulullah bahwa Rasulullah menikahi Aisyah Radilohuan di usia enam tahun dan kemudian hidup satu rumah di usia sembilan tahun tidak masalah karena ukuran pernikahan bukan diukur dengan pada saat ini apalagi yang membuktikan pada saat itu pada saat masa dengar dulu bang pada saat masanya Rasulullah ya pembenci Rasulullah itu banyak sekali yang membenci Rasulullah itu orang-orang kafir kurais kok malah ketawa ini kan tololnya orang-orang penyembah manusia ini kayak begini kamu 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 ini memang sengaja mau mempunyai pengaraksana bukan bukan sama pun ada ini benar-benar ini benar-benar selama ini selama ini yang benar-benar yang benar-benar menjelaskan karena kalian tidak beli ruang menjelaskan kalau kamu mau dengar kalau kamu tidak mau dengar silahkan keluar kami tidak mengharapkan kalian disini tidak mendengarkan penjelasan dari pemaparan umimichan itu kan ada pendapat ada yang mengatakan sembilan tahun namun hadis itu diteliti maka berdasarkan fakta sejarah menunjukkan Sayyidatina Aisah itu di usia 17 tahun ke atas atau katakanlah 16 tahun ke atas ini fakta historis sejarahnya nah buat kami umat islam mau usia 17 tahun mau usia 9 tahun tidak ada yang bermasalah tidak ada masalah tidak ada yang masalah disitu nah sekarang anda sudah cukup dengan jawabannya tahu dalilnya ada nggak ratanya ada nggak kan sudah saya jawab barusan gimana dikatakan bahwa siasih tubuh oke oke baik begini begini bukan bukan udah 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 data 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 iya dengerin dengerin dan mana oke 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 inilah kenapa ya kalau diskusi sama oke kita ini sebentar bentar 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 oke oke baik 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 ini orang kayak begini diam dulu Pak Cotko, ini mau dijelaskan gini, data akan kami keluarkan saya punya satu pertanyaan Maria dinikahi Yusuf usia berapa, nanti kita sama-sama keluarkan data jangan makasih itu, saya kan saya akan bertanya, jawab dulu, jelaskan dulu nggak apa-apa jawab dulu, jawab dulu saya sudah jawab saya sudah jawab, cuma data belum saya keluarkan saya sudah jawab keluarkan dulu, keluarkan dulu saya tanya sama anda kalau nggak mau dengar saya tanya sama anda yaudah lah, saya mau sholat ya keluarkan dulu, sudah tanya mana tunjukkan ayah si burung 17 tahun kalau tidak mendengarkan, salamu sendiri belum mana, mana habisnya habisnya mana, temur berapa ayah berapa dengerin, dengerin, dengerin sekali lagi ya saya bilang, nah saya tanya sama saya minta anda mana data 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 coba kalau bisa diam mau buat suaranya datanya mana usia diam dulu bisa diam tidak kalau ditunjukkan teriak teriak daripada saya nggak enak sama saudara saya mendingan saya buang aja itu orang ngapain kurang ajar nggak perlu orang kayak gitu nggak perlu sekarang kita nggak perlu menjelaskan sama orang yang nggak mendengarkan nggak perlu ngapain buang energi tadi udah disampaikan datanya udah ada kalau mau berpikir tinggal dipikirkan gitu ya kalau memang mau menghujat lanjutkan lah hujatanmu sampai nanti ketemu di aparat hukum gini, gini, gini loh nanti dia pas pada saat ditanya dimana si di mana si Yesus itu ya dimana si Yesus menyebut sama Kristen dia bakal lari bicara data-data congormu itu congormu haram tuh apa lagi kamu coba naik itu bawa otak bukan bawa kedunguan kalian makanya nggak salah kitab kalian mengatakan kalian bodoh karena Kristus makanya kitab kalian mengatakan kalian itu umat-umat botol teriak-teriak data mau dikasih maaf sih saja data data jelas kami tidak pernah menyampaikan ya jelas kita tidak pernah menyampaikan asumsi macam kalian dari tadi ditanya dimana Yesus pernah menyebut nama Kristen aja kalian nggak nggak bisa menunjukkan data bicara data-mening sampai sampai ke depan suaranya aku lagi di depan ini HP kan di tengah si penyembah manusia itu dari tadi ya hostnya kenapa suaranya sampai ke depan ini gimana si bungkam lah HP-nya jadi kenapa botol itu aku izin mau sholat sedikit umya gini kenapa tadi kita sudah menjelaskan pemaparan data oke mengenai masalah usia kita kita sudah jawab nah kenapa disitu kita bisa tahu arahnya maunya apa dia diskusi makanya saya tanya balik dulu nah dia nggak mau menjawab bahwa Maria dinikahi Yusuf usia berapa dia akan ngarang kalau dia menyebutkan datanya dimana nah baru disitu saya keluarkan data kamu keluarkan data kan enak bukan malah ngebentak orang di rumah orang nggak ada sopannya lagi kacau benerin orang orang itulah penyembah manusia aku izin standby ya masalah eh selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam assalamualaikum 29 ini bang bang siapa ren ren adu islam kristen bang ren adu kristen kredia tadi ketawa ketawa tuh mungkin dia mau disampaikan kali umi iya dari tadi lunik enggak angkat suara cuman cengenges tanah mau apa yang mau disampaikan atau cuman mau pansos saja bang jibril aja jajib lebih udah lihat tadi ya bagaimana selamat kalau naik kemari tanpa adab sopan satunya kami bukan menerima orang untuk menghujat kami mau berdiskusi ilmu ya gak ada ilmunya bagus turun aja dulu langsung karena kami bukan orang yang untuk cari hujatan bukan kami cari ilmu kau paham tidak ajar kristen itu yang penting siang mayor selamat siang bumi jasa gimana dari gereja nih pulang enggak sampai semalam tiduran oh jadi enggak gereja hari ini enggak nanti enggak dimarin Tuhan eh jadi marah lagi jangan terlalu serius ya gitu ya marah itu lanjut lanjut aku nanya tamu dulu ini tapi seperti apa ini aku tinggal dulu ya ada bang jauh main maka jauh ini enggak apa-apa ya tapi ini untuk pembelajaran aja tadi orang koplak tadi ya minta kita dijelaskan tapi dia enggak mau oke enggak apa-apa kita bukain deh ya nanti tapi tapi dia itu tadi takut sebetulnya nanti kalau kita udah tunjukkan ini yang dimaksud Kang Alif kita bisa menunjukkan ya hadisnya ya berapa usia Aisha saat dinikahi Rasulullah kita bisa menunjukkan karena kita bukan manusia-manusia asumsi macam kalian nanti kalau kita sudah jawab Kang Alif sudah jawab terus kita tunjukkan maksudnya ditahan apa tadi Umi sudah menyampaikan Kang Alif nahan itu apa supaya dia juga bertanggung jawab ya bertanggung jawab pada saat ditanya usia usia Maria saat dinikahi oleh Yusuf usia berapa nanti kalau kalian jawab 12 tahun mana dalilnya bisa enggak kalian menunjukkan enggak bisa karena tidak ada dalilnya ya nih kalau misalkan boleh saya boleh boleh oke bentar tapi sebentar ini sedikit aja bang 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 ini kan dulu bang ya udah diperangkat ya bang jadi disini ya sudah dikatakan yang pertama tadi sudah dikatakan berus Aisah pada saat dinikahi usia 6 tahun dan digauli saat 9 tahun bukanlah merupakan istihad para ulama ini bukan kemudian yang kedua yang kedua terdapat riwayat Aisah ini terdapat di dalam kitab yang paling sahih setelah kitab ulah yaitu kitab sahih buhori dan muslim ini terdapat riwayat disini kita lihat mana si bantu sekarang admin atau moderator bisa gedein kecilin loh iya sih kalau moderator yang bisa diberikan fasilitas itu silahkan silahkan bang bang jibril udah gak ada juga harus si enggak enggak bisa diketin enggak bisa diketin jadi susah juga ya harusnya moderator dikasih fasilitas itu jadi pada saat admin enggak ada walaikum ya bang kasih moderator yang bisa gedein kecilin bang bisa itu bang ustadz lagi lagi pergi lagi shalat shalat silahkan abang siap 29 ini udah digoreng 78 kali udah capek ngejelas ini tapi mudah mudahan lagi kali alhamdulillah alhamdulillah jadi syahib buhori 4738 6 tahun ya ini ada 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 2 sebenarnya habis itu ini juga syahib buhori 4739 6 tahun ini kita bisa lihat sanatnya sanatnya itu diceritakan oleh Aisyah keurwah kehisam kewahib kemualah hisam ini warna pink kita catat ya dan hisam ini meninggalnya di bagdad di irak habis itu yang tadi yang 4738 kita lihat juga dari Aisyah urwah hisam dan muhammad bin yusuf nah hisam sama muhammad bin yusuf ini kita lihat warna pink dan kuning begitu kita lihat detailnya warna pink itu buruk hafalannya apa itu arti buruk hafalannya syaduk buruk hafalannya ialah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatan habis itu ada warna kuning juga nih kuning ini apa sih doif doif adalah perawi yang lemah periwayatannya lemah cacat hafalannya lemah ilmunya lemah dalam agama jadi jelas ya ini berarti hadisnya kurang kuat sementara kalau kita lihat lagi ini ada di musnan ahmad 25158 anas menceritakan saat terjadinya perang uhud kaum muslimin tidak dapat memposisikan dirinya dekat rasul saat itu ia melihat aisyah dan umu sulaim tergopoh-gopoh membawakan kantong air untuk diminum pasukan perang berarti aisyah disini dicatat sudah ikut perang uhud nah kita lihat lagi syahim muslim 1817 bahwa abdullah bin umar mengatakan bahwa rasulullah tidak mengizinkan dirinya siapa abdullah ikut dalam uhud ketika ia berusia 14 tahun namun ketika perang kandak usianya 15 tahun nabi pun memberikan izin jadi kita tahu bahwa nabi muhammad melarang orang untuk ikut perang kalau masih 14 tahun berarti di uhud aisyah udah di atas 15 tahun 14 di atas 15 tahun iya iya udah oke itu ini untuk mematahkannya habis itu yang kedua semua anak-anak abu bakar abu bakar kan si aisyah semua anak-anak abu bakar itu lahir di jaman jahiliah jaman jahiliah artinya kurang dari 610 nah jadi kalau beliau di umur 6 atau 9 berarti beliau lahir di 613 berarti gak kena karena beliau mesti lahir di bawah 610 masehi tapi menarik kalau ada orang kafir membawa soal pernikahan umur berapa dan segala macam genesis ini kitab keluaran di genesis 25 di genesis 25 disini ayat 20 ini langsung dari Saferia saya ambil Isaac was 40 years old when he took a wife Rebecca daughter of Bethuel and Armenian of Padan Aram sister of Laban of Aramanian kita lihat tafsirnya ini kita gak ke hadis ini langsung dari kitab suci ke tafsir disini diceritakan bahwa Rebecca was only 3 years old when Isaac married her 3 tahun nah jadi lucu kalau meributkan perempuan yang sudah bisa perang dinikahkan sementara ini baru bisa berdiri dinikahkan ini udah bisa ikut perang loh yang ini baru bisa berdiri yuk kita sama-sama belajar yuk gimana nih ini baru bisa berdiri bukan balita lagi ini batita balbi di bawah 3 tahun gimana nih pertanggung jawabannya sekian nah ini nanti Umi akan akan memberikan bukti ya berapa usia Rebecca nih kalau pakai ini pakai kalau tadi Bang Jibril pakai biasa ini kita buktikan ini ya kita lihat nih ini lucu nih kadang-kadang si Oten-Oten ini ya biar teman-teman bangwan bangwan besarkan bangwan iya besarkan layarnya ya ini ini lebih lebih bisa difahami ya karena ini bahasa Indonesia bahasa terjeman mari kita lihat fakta apakah benar Rebecca ini dinikahi Ishak ini pada usia 3 tahun ya pertama janji Tuhan pada Abraham mengenai Ishak Tuhan menjanjikan Abraham pada saat itu usia 100 tahun dan Sarah 90 tahun akan mempunyai satu anak satu tahun kemudian di dalam kejadian 17 ya ini ini tercatat di dalam kejadian 17 ayat ke 17 lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak dan mungkinkah Sarah yang berumur 90 tahun itu melahirkan anak seorang anak laki-laki nah kemudian di dalam kitab kejadian 17 ayat 21 tetapi perjanjanku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu sama seperti ini juga ini jelasannya Ishak lahir ya Ishak lahir tertepat seperti janji Tuhan satu tahun setelah pada saat waktu itu dilakukan perjanjian kekal di dalam kitab kejadian 21 ayat 2 sampai dengan 23 maka mengandunglah Sarah lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya pada waktu itu telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya kemudian ayat ketiganya Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya kemudian selanjutnya ketiga Sarah wafat Sarah wafat setelah Abraham diuji pengorbanan Ishak itu pada usia 36 tahun Sarah wafat berusia 127 tahun artinya ya Sarah wafat di usia 127 tahun dikurangkan Ishak ini tercatat di dalam kitab kejadian pasal 23 sampai dengan 2 Sarah hidup 127 tahun lamanya itulah umur Sarah kemudian matilah Sarah di Kirat Arba yaitu Hebron di Tanah Kanaan lalu Abraham datang meratapi dan melangisinya nah kita hitung kemudian kelahiran Ribga ya kelahiran Ribga atau Rebecca kelahiran Rebecca saat saat Sarah pada saat itu meninggal Sarah meninggal di usia 27 tahun Ishak di usia 36 tahun nah ini tadi yang ada di dalam kitab kejadian 22-23 nah Ishak menikahi Rebecca kita lihat ya Ishak menikahi Ribga pada saat umur 40 tahun bentar ya itu di dalam kitab kejadian 20 eh 25-20 dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribga anak Betuel orang Aram dari Padan Aram saudara perempuan Laban orang Aram itu ya ini perhitungannya ya berapa kau umur Ribga saat dinikahi Ishak ya bentar nah Ishak lahir pada saat Ishak lahir Sarah berusia 91 tahun ya aduh taruh Ishak batal dikurbankan pada saat itu di usia ya Allah pada saat Ishak batal dikurbankan itu Ribga baru lahir artinya 0 tahun ya Ishak Sarah wafat di usia 127 tahun artinya 127 tahun waktu dia wafat dikurangi masa hidupnya dia 91 tahun ya eh sorry masa masa saat dia usia dia waktu melahirkan Ishak sama dengan 36 tahun artinya Ishak berusia 36 tahun ya jadi Ishak pada saat Ishak berumur 40 tahun menikahi Ribga artinya ya sebentar aduh ya Allah hmm pada saat Ishak 36 tahun pada saat dibat apa namanya pembatalan penyembelihan kurban itu itu Ribga baru lahir artinya Ribga baru 0 tahun Ishak 36 tahun nah pada saat Ishak menikah di usia 40 tahun berarti Ribga usianya berapa ini buktinya dari Bible jadi pada saat Ishak nikah di usia 40 tahun usia Ribga berapa pada pada waktu Ishak berumur 36 tahun Ribga baru lahir pada saat Ishak menikah di usia 40 tahun artinya Ribga berusia berapa 3 tahun nah ini orang yang sudah jelas ya Aisyah dikatakan menikah di usia 6 atau 9 ribut lupa dengan isi Bible sendiri kita tahu si Ribga dinikahkan umur 3 tahun tapi kita gak pernah menjadikan itu sebuah serangan betul tapi kalau orang mulai karena gini Abu Lahab sama Abu Jahal itu pembenci Nabi Muhammad paling kental mereka aja gak meributkan hal soal 6-9 karena dia tahu faktanya tapi kalau itu udah diangkat ayo kita sama-sama angkat jangan pura-pura buta ya untuk mengenai hadis ya itu kan ada penyampaian hadis itu punya tingkatan-tingkatan seperti dijelasin Bang Jibril ya hadis sahih belum tentu isinya berita yang benar hadisnya benar sahih benar ada tapi di dalamnya beritanya itu harus masih perlu ditelak lagi siapa yang menyampaikan ya dari dari priwayatannya siapa gitu karena dalam Islam para orang-orang yang meriwayatkan hadis ini semua ada kualitasnya ada penilaian itu sebagai menjadi penilaian terhadap kualitas hadis yang disampaikan apakah bisa dijadikan hukum aturan atau hanya dijadikan sebagai bagian daripada kisah yang harus diuji lagi dibandingkan dengan hadis yang lain jadi tidak bisa hanya satu hadis anda pegang walaupun katanya sahih anda tidak paham hadis itu sahih itu apanya sahih itu benar ada dirilatkan tapi isinya tidaknya belum tentu apakah sebagai hukum belum tentu kalau priwayatan langsung dari Rasulullah nanti harus ditelah siapa yang meriwakan berikutnya kalau memang sudah benar baru bisa dijadikan aturan hukum kalau tidak mungkin hanya dijadikan sebagai acuan dalam sejarah boleh ya boleh dibesarin saya perkuat data-data yang tadi ya tolong dibesari host saya perkuat data-data yang tadi ya ini data di bible ya teman-teman Kristen tolong disimak host please mana host school host hostnya kayaknya mesti kasih yang standby untuk moderator yang bisa besarkan kecilkan deh Bang Wan ini data-data yang tadi ya memperkuat ini langsung dibangin jadi boleh langsung oke besari bang besarin biar dia saudara-saudara kita Kristen ini tahu ya tadi memperkuat data-data saudara saya siap siap oke gini ya maka Ripka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya inang pengasuhnya berarti dia masih baby ya ada inang pengasuhnya maka Ripka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi inang pengasuhnya jadi Ripka itu masih didampingi baby sister ya sesuai dengan cerita tadi tiga tahun satu hari itu menurut orang-orang Yahudi itu boleh menikah inang pengasuhnya ini perkuat data-data tadi kalau dia udah gadis gak usah ikut inang pengasuh ini baby sisternya masih ikut ya ini di Bible ya ini di kejadian ini Bunda Rahma kadang-kadang mereka kadang-kadang mereka membantah karena ada adek Dalil di dalam Bible oke itu aja ya teman-teman bentar Bunda Rahma jangan dulu jangan dulu ini nanti bukakannya karena mereka seringkali membantah ayat ribga dinikahi isak tiga tahun itu karena pada saat itu dikatakan bahwa ribga itu ada ribga sekali waktu dia pergi membawa air di atas buyungnya membawa air di buyung di atas kepalanya begitu ya nah mereka selalu berpikir bahwa itu belum dinikahi masih gadis-gadis gadis remaja karena si ribga pada saat gadis remaja dia membawa membawa air dalam buyung di atas kepalanya ya itu pada saat dia diusir remaja tapi dia tidak-tidak lantas menghilangkan status dia sudah dinikahi jadi memang pada saat ribga mengambil air ditaruh di atas kepala yang di dalam buyung itu itu memang sudah usia remaja tapi ingat usia remaja itu ribga sudah dinikahi karena jelas di dalam di dalam kitabnya teman-teman Kristen tadi sudah menunjukkan kalau ribga itu dinikahi di usia tiga tahun nah itu jadi begini loh saya ingin menyampaikan kepada teman-teman Kristen kenapa kamu yang ribut sih itu para penguasa Inggris ya kerajaan Inggris itu yang menikah itu aduh masih muda-muda itu coba kau sebaca sejarah deh dan kalian itu siapa sih kalian siapa ini adalah Ishak ya Ishak ini ya Ishak dan Ismail ini kamu harus tahu itu anak Abraham kalau kalian itu kembali lagi siapa kalian ayo mau usah kok terlalu memprotes kemana-kemana itu dulu coba itu aja ya teman-teman terima kasih Bunda Rahma bisa dikecil gak ya Bunda Rahma bahkan para pembenci saya mau dia gak bisa ngecil gedein bang belum ya cuma bisa naikin orang para musuh Rasulullah para pembenci Rasulullah itu tidak pernah mempermasalahkan tidak pernah menghujat seperti otan-otan sekarang ya kan kayak tadi naik seolah-olah dia mau bertanya padahal sebetulnya niatnya mau menghujat tapi dia lupa dengan Bible-nya padahal tadi sudah jelas di dalam Genesis dikatakan ya usia 3 tahun lebih 1 hari itu wanita sudah bisa dinikahkan oke lanjut aja diskusi yang lain ya Bang Major lanjut ya isu-isu seperti ini sering kita simak di komal-komal penghujat memang disitu mungkin tidak dijawab tidak ada muslim yang mau naik menjabut sana kenapa memang gak diberi kesempatan menjawab tidak ada ruang tidak ada waktu selalu diganggu dalam menjelaskan jadi ngapain sangat capek-capek sementara penjelasan untuk ini tidak mudah untuk dipahami ya untuk membuka datanya saja pun untuk membacakannya harus diajarkan kepada kalian maksudnya karena kalian baca Bible dalam bahasa Indonesia ya sudah jelas saja kalian salah paham yang tidak pernah disebutkan adanya Yesus sebagai Tuhan kalian bilang Tuhan yang dikatakan bawasannya yang Yesus sebagai manusia itu anti-Kristus kalian tolak bawasannya itu Yesus Tuhan juga sebentar sebentar Bang ini dibawa ini dibawa sering mereka berbicara lendir ya ingat Tuhanmu ke bumi itu ke dunia ini bersamaan dengan lendir lendir itu air ketuban kotoran-kotoran kalau orang melahirkan jadi Tuhanmu ke bumi itu lewat itunya kan bersamaan dengan lendir orang melahirkan itu najis jangan ngomongin surga mereka bunda kasihan nanti kasihan mereka kalau ngomongin surga mereka ya kan kasihan ya makanya jangan jangan inilah jangan menghujatlah ada tukang minyak ngapain ya ada teman bang ya bunda-bunda bunda bunda ramah ya bang ya silahkan bang Tia selamat siang ya selamat siang kita mau nanya kita diskusi yang ini aja bang diskusi yang baik gak usah gak usah pakai hujatan lah silahkan oke baiklah bang kita disini juga saling menghargai barangnya kita diskusi jangan saling mengejatuhkan menghujat gak ada gunanya juga percuma nanti saya menghujat kalian juga menghujat balik kan gak gunanya kan yang penting yang penting yang paling baik di room ini teman-teman Kristen semua teman-teman muslim semua agamamu agamamu agamaku agamaku kalau kita bahas diskusi kita bahas tentang kebenaran oke boleh-boleh saja tapi jangan saling menghujat ada kata-kata kayak gini kata bunda rahmat tadi kami kami penyembah manusia itu juga termasuk penghujatan tapi kami mengerti gak apa-apa cuman sekali lagi jangan penghujatan emang emang dimana menghujatnya bang coba terang emang Yesus itu datang sebagai apa manusia kenapa kita menghujat yang menghujat coba kenapa aku bilang kami menghujat yang manusia gini bunda rahmat saya jelasin sini kami ini umat kristian adalah jangan bilang kami menghujat bang jangan bilang kami menghujat gini gini bang di dalam perjanjian lama tertulis ya aku yang menciptakan kamu sejak dalam rahim ibumu itu kita dulu sebentar bang berarti kalau sebentar 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 jangan jangan menuduh kami di dalam bibelmu tertulis bahwa yang diciptakan itu manusia dibentuk dalam rahim ibunya itu manusia Yesus berproses sembilan bulan dalam sembilan bulan dalam kandungan bundanya berarti dia dibentuk emang Yesus itu jatuh dari langit atau dia turun ke bun bang tiang aku numpang satu ayat sebentar aku numpang satu ayat saja sebentar dulu kalau bunda rahma dikatakan menghujat karena menyembah manusia bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat ke 7 yang tidak percaya Yesus sebagai manusia itulah yang disebut dengan pendusa dan antikristus yang tidak percaya yang menolak yang menolak Yesus sebagai manusia dialah pendusa dan antikristus gini intinya saja saya ambil kunci dari perkataan Yesus di Yohanes pasal 4 ayat 8 dia mengatakan kepada Filipus jika engkau telah melihat Bapak engkau telah melihat aku jika kamu telah melihat disini kalau itu yang saya bilang tadi kita walaupun saya jelasin beberapa kali gini mungkin klaim seperti teman-teman muslim ini gak percaya contohnya nih kalian menjelaskan Nabi Muhammad kepada saya yang katanya tadi 3 tahun menggauli mungkin dalam pikiran aku gak masuk akal tapi dalam pikiran teman-teman muslim itu pasti masuk akal gini nanti ada ceritanya mengapa dia berpoligami mengapa dia saya sudah pernah jangan lari-lari kemana-mana saya akan jawab dulu sebentar ayat yang Bang Tia Yesus mengatakan kamu melihat aku kamu melihat bapak itu sendiri tetapi Yesus utusan daripada Bapak duntah atau wakil daripada Bapak bukan Yesus itu sendiri gini-gini saya ini pakai data sebelum Yesus lahir ke dunia ada malaikat yang datang kepada Maria akan lahir bagimu Kristus Tuhan anak Daud malaikat sendiri yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan pada saat dipandang guru Yesus dicobai oleh iblis yang berbentuk ular katanya jika engkau adalah anak Allah jatuhkan dirimu dibait Allah ya dibait Allah turunkan apa kata Tuhan Yesus jangan cobai Tuhan alam tidak ada seperti dia yang mengklaim bahwa hadirinya itu adalah gantian saya akan tanggapi dulu karena disana dengar cobai Tuhan Allah karena iblis mengatakan jika engkau anak maka jatuhkan dirimu karena Tuhan telah berjaya dia akan memerintahkan malaikatnya untuk menopangmu dengan tangannya nah ini yang dimaksud jangan mencobai Tuhan Allahmu itu karena kalau apa yang diminta oleh iblis jika engkau anak Allah maka jatuhkanlah dirimu karena ada terpis bahwa dia dia ini Allah akintahkan malaikatnya untuk menopang engkau dengan tangannya sehingga tidak terantuk kepada batu jangan uji Tuhan Allahmu itu yang lebih jelas lagi pada saat Yesus dengan dulu belum selesai supaya kamu faham pada saat iblis menguji Yesus dia akan memurtadkan Yesus dengan iming apa akan kuberikan kerajaan dunia beserta kemegahannya yang penting kamu menyembah aku kata iblis apa kata Yesus nyahlah kau iblis sebab ada tertulis engkau harus memuliakan Tuhan Allahmu saja dan kepadanya saja engkau harus berbakti Yesus tidak mengatakan sebab ada tertulis engkau harus memuliakan aku saja dan kepadaku engkau harus berbakti jadi yang dimaksud jangan menguji Tuhan Allahmu lihat ayat sebelumnya pada saat iblis mengatakan jika engkau anak Allah jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu sebab ada tertulis Allah akan memerintahkan malaikat dengar dulu jangan gini-gini dulu supaya kamu paham saya tidak butuh pemahaman seperti itu soalnya pemahaman yang seperti itulah pemahaman yang menyatakan menguji Tuhan Allahmu itu Yesus yang berbicara padahal kamu harus baca dulu di ayat sebelumnya kamu harus baca dulu di ayat sebelumnya kamu paham tidak kalau mau be jangan sampai ada kita sendiri coba silahkan Bunda buktikan ayatnya tidak mengimani bang sebentar kamu saja tidak mengimani perkataan manusia yang Tuhan iya Yesus itu berkuasa di atas langsung bumi buktinya dia bang 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 bisa berdiskusi oke izin ya oke terima kasih tadi dia tuduh saya menuduh dia menjemah manusia dibaca ya karena hanya ada satu Allah dan hanya satu perantara kita dengan Allah yaitu Kristus Yesus yang juga adalah manusia bukan saya ngomong ini bibelmu ya jadi kamu jangan tuduh kami menghujat kalau kami bilang Yesus itu manusia yang ke Tuhan kan Kristus yang juga adalah manusia oke ya itu aku suka pakai data loh silahkan kau banta bibelmu kalau perlu revisi lagi bang ya bukan jangan nuduh-nuduh kami ya kami itu orang Islam kalau diskusi pakai data kami berdata ya bukan asumsi ya dia manusia oke lanjut silahkan Tian ya silahkan ya ini kan saya udah bilang tadi percuma kita saling menjelaskan kalau kalian tidak paham tentang yang namanya bibel tentang itu mau sampai kapanpun kami jelaskan itu kalian gak akan masuk akal ya kan tadi ada yang dengan saya bicara dulu jangan dipotong ayo 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 ada yang tuduhan mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Paulus ingat Paulus itu siapa Rasul Paulus itu siapa jika saya mau tanyakan balik apakah kalian percaya pada Tuhanmu atau pada Nabi mu mungkin kalian memilihnya keduanya bisa kalian mengimani Nabi mu dan tetap percaya Allah ya kan kayak gini Rasul Paulus itu adalah orang-orang-orang yang menganiaya Kristen ya sebelum Rasul Paulus ya satu Roma pasal lima ayat tiga ya sebelum ada Paulus kekristianan itu sudah ada ya satu Korintus 11 ayat satu ya yang mengatakan aku ya Paulus itu mengatakan dirinya akulah pengikut Kristus yang sejati akulah pengikut Kristus yang sejati kalau kami memang mengikuti Paulus ya Paulus yang udah mengikuti Kristus itu kenyataan yang beda makanya makanya gini kalau kalian tidak mengatakan makanya Yesus mengatakan kamu yang tidak mengatakan gini gini diantian diantian bahwa ini manusia satu ini bacotnya nggak bisa ngerem ya terus saya bertanya itu maksudnya menggauhi yang tidak mau bisa dengar dulu dengar dulu bisa enggak iya itu kita udah 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 selesai masalahnya makanya diam dulu diam dulu bang Wan ya ya sabar ini lagi ini sinyalnya ini sitian muncungnya enggak mau berhenti kalau ngomong kamu lebih daripada perempuan kau itu makanya Yesus mengatakan apa di dalam Yohanes 5 ayat 43 ya pada saat aku datang dengan nama Bapak kalian tidak menerimaku tapi pada saat seorang datang membawa namanya sendiri kalian menerimanya makanya di dalam Yohanes tadi berapa kali Umi sampaikan di dalam Yohanes 8 ayat 44 apa yang Yesus katakan iblislah yang menjadi Bapakmu dan kamu ingin mengikuti segala keinginan Bapakmu itu sekarang siapa yang mengaku Bapak di dalam Bible si Paulus karena ada banyak beribu pengajar bagi kalian tetapi hanya ada satu Bapak yaitu aku Bapak bagi kalian dan kamu ingin mengikuti segala ajaran-ajaran dia kalian menolak ajaran Yesus yang datang dengan membawa nama Bapak kata Yesus tuh ya nah sekarang kamu baca di dalam bentar ya pada saat Yesus diuji oleh iblis ini ini nih ya ini dia pemilik Bible tapi liciknya orang-orang Kristen dia hanya mencatut satu ayat saja yang dianggap menguntungkan buat mereka kita buka ya sebentar dulu Bang Ardeh Assalamualaikum oh iya lupa di mute maaf Waalaikumsalam oke kita buka ya di dalam Matthew 4 ya nih kita buka barang-barang kita baca matius mana sih matius aku aku jadi ngantung liat umi ngantung begitu jempret jangan ganggu dulu pret bentar pret ya kita baca barang-barang ya maka Yesus dibawa oleh roh kepada yang gurun untuk dicobai iblis dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya laparlah Yesus lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya baca kau ini ya baik-baik baca jika engkau anak Allah bukan jika engkau Allah jika engkau anak Allah perintahkan supaya batu-batu itu menjadi roti tetapi Yesus menjawab sebab ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan bukan Tuhan ya tapi perkataan Tuhan kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan baik Allah lalu berkata kepadanya jika engkau anak Allah sekali lagi dia mengatakan iblis mengatakan jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis nih ini yang dimaksud dengan menguji Allah itu sebab ada tertulis mengenai engkau dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk batu jadi si iblis ini sedang menguji anak Allah sedang menguji pernyataan Allah bahwa jika si Yesus ini anak Allah maka dia akan memerintahkan kepada malaikat untuk menopang si anak Allah ini supaya tidak kakinya tidak terantuk batu ini loh yang dimaksud di ayat berikutnya ya Yesus berkata kepadanya ada pula tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu yang dimaksud Tuhan Allahmu ini dia yang memerintahkan kepada malaikatnya akan menentang jika engkau anak Allah nih ya kemudian ayat ke delapan kita baca lagi dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata dia dan berkata kepadanya semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku maka berkata Yesus kepadanya nyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau dihati-hati ya Tian silahkan Tian mah malah tidur dia ya masuk ya tadi suruh ngomong gini bangwarna belom juga selesai ngomong udah dimatiin micnya itu kan ada emosi yang ngomong diberikan kepada udah saya ya kan Bunda Rama terima kasih satu dulu terima kasih telah membaca itu ayat Alkitab saya bangga jadi matikan bahwa Alkitab itu banyak dibaca bagi umat yang berbeda agama karena saya percaya Tuhan kita sudah satu Allah itu adalah ala yang hidup Oke saya akan menjauh pertanyaan dari klaim dari Bunda Rama mengatakan Yesus itu gini dari Padanggurun ingat ya Bunda dia saya mengatakan weh umid ini tumid ini Aduh kami membedakan suara aja kamu nggak bisa apalagi membedakan antara manusia dengan Tuhan membedakan suara aku belajar dulu apalagi membedakan manusia dengan Tuhan Bunda Rama jangan-jangan jangan peres-peres banget dong sakit Hai tuh silahkan dia diulang ya gini Oh kan sudah mengatakan beribu-beribu kali dijelaskan kalau tidak mengetahui apa itu yang menanya firman apa itu arti firman itu bakalan akan jadi perdebatan yang jadi sekarang itu muncul ya kan Yesus itu Bunda saya saya kasih tahu lagi ya Yesus itu memang wujudnya manusia ingat wujudnya manusia Yesus itu wujudnya manusia dan firman itu adalah ada kepada Yesus firman yang bercakap di perkataan kemuliaan tidak ada manusia kalau tidak ada perkataan tapi jiwanya rohnya itu adalah roh Allah ya bukan masalahnya Yesus itu manusia terus dijadikan Tuhan itu eh kalian yang salah bagi teman-teman muslim semua dari abad ke abad dulu memang tuduhan-tuduhan seperti udah banyak yang tak kami terima bahkan dulu Filipus aja orang-orang Romawi Bang tidak percaya oleh ketuhanan Yesus ya sampai sekarang banyak orang-orang juga yang musrik yang tidak percaya ketuhanan Yesus ya tidak ada satupun yang berkata Oke kita sekarang kita sekatakan adakah yang nabi yang berani mengatakan akulah kejalan hidup dan kebenaran tidak ada yang datang kepada Allah Bapak kalau tidak melalui aku saya kemarin pernah menanyakan ini soal kepada Bang Jum'ah juga mungkin saudara-saudara muslim tahu Jum'ah itu siapa ya katanya kata-kata itu itu hanya menuju pada eh kesatuan ya kesatuan maksudnya apa berarti Bapak dan Yesus itu bersatu dok ya kan itu gini-gini dulu aku tambahin ditambahkan tanpa jelas juga ngapi dikit dulu jangan terpanjang Anda harus pahami dulu apa itu jalan semua ya gini-gini gini unik satu menit satu menit jangan jalan dan kebenaran yang hidup itu jalan satu menit kalau dia ini dulu kita mau mau jawab kita mau tanggapi satu ya tidak ada yang membawa manusia ke surga kalau bukan dulu jam dulu orang yang berasal dari surga jangan dimatiin satu menit Bang Bang satu enak 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 Terima kasih telah menonton!